Puluhan perahu nelayan dari Pulau Sebesi Lampung Selatan beramai-ramai menggerebek kapal tongkang BH1 yang dipergoki melakukan aktivitas penyedotan pasir di Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda. Pada penggerebakan ini, para nelayan hanya meminta kepada pihak kapal tongkang agar menghentikan aktivitas penyedotan pasir dan memintanya untuk pergi. Pada penggerebakan ini juga terlihat petugas polisi Polres Lampung Selatan berusaha melakukan negosiasi agar aksi tidak berakhir anarkis. Meski sempat alot, pihak kapal tongkang akhirnya bau menuruti permintaan warga. Pada kejadian ini, warga nelayan di Lampung Selatan khawatir aktivitas penyedotan pasir hitam Gunung Anak Rakatau akan menimbulkan Gunung Amblas ke dasar laut lagi dan menimbulkan bencana tsunami lagi seperti pada akhir Desember 2018 lalu yang merenggut ratusan korban jiwa. Menurut nelayan, aktivitas penambangan pasir hitam Gunung Anak Rakatau ini dilakukan oleh perusahaan PT Lautan Indah Perkasa atau PT LIB. Penambangan pasir Gunung Anak Rakatau yang melibatkan kapal tongkang ini sebenarnya sudah seringkali diprotes warga dan nelayan di Kalianda Lampung Selatan. Namun, aktivitas tetap berlangsung. Protes warga itu diabaikan perusahaan karena disebut-sebut penambangan pasir Gunung Anak Rakatau mendapat izin dari kepala daerah setempat. Aris Susanto, pelaporkan dari Lampung Selatan.